Seperti mana pernah kita jelaskan, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu terbagi dua, ada alamatus subrah, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubrah, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya sepuluh. Dan khurujud dajjal, keluarnya dajjal, termasuk tanda-tanda besar, termasuk sepuluh tanda besar. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis riwayat imam muslim, nabi menyebutkan ke sepuluh tanda tersebut dengan menjelaskan bahwa ada ad-dabah atau ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini. Kemudian ada dajjal, yaitu manusia yang ditakdirkan Allah menjadi a'zumul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Kemudian ada da'abatul abd binatang melata yang keluar dari perut bumi dan nantinya bertugas untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada tulu isyamsimin maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya yang menjadi tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kemudian Nuzulu Isa Ibn Maryam A.S. turunnya Isa A.S. yang akan memainkan peranan sebagai al-masih, juru selamat. Isa A.S. yang membunuh dajjal. Isa A.S. yang mengajak semua orang kafir, semua orang ahli kitab, Yahudi Nasrani bertawabat mengikuti agama nabi, akhir zaman, agama Islam ini. Dan kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah dua umat yang dikurung di balik dinding yang dibuat oleh seorang penguasa bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnay. Lalu 789 kata nabi adalah Tiga pemenaman bumi, satu pemenaman bumi di timur, satu pemenaman bumi di barat, dan satu pemenaman bumi di jazirah Arab. Sedangkan yang terakhir nomor sepuluh adalah Nah ini hadis riwayat muslim menyebutkan Seperti demikian Tetapi para ulama kemudian hanya bersepakat pada tanda besar nomor sepuluh Yaitu api keluar dari Yaman sebagai tanda yang paling akhir munculnya Sementara tanda nomor satu sampai sembilan Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kronologinya Dan saya condong kepada pendapat yang telah dirumuskan oleh Sheikh Dr. Al-Mubayyad Al-Mubayyad ini seorang penulis kitab yang sangat fenomenal Dan saya sangat menganjurkan kita membaca kitab ini Karena kitab ini saya nilai merupakan kitab tentang ilmu akhir zaman Yang paling komprehensif dan paling up to date Dan memang penulis kitab ini Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Beliau adalah ulama yang hidup bersama kita di zaman ini Dan sekarang pun masih hidup Dan kelebihan dari kitab ini Ditulis oleh seorang ulama yang hidup di zaman ini Sehingga dia kenal betul dengan kondisi dunia sekarang ini Kebanyakan kitab-kitab para ulama kita Yang kita sebut ulama salaf Ulama terdahulu Mereka tidak hidup bersama kita di zaman ini Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadith Sepuluh tanda besar itu Seperti manzumat Seperti biji-biji marjan Yang diikat bagian tengahnya Ada lubangnya Ditaruh tali atau benang Kemudian diikat Terus dibuat simpul di bawahnya Maka dia diam Nah bila satu Biji itu jatuh Karena simpulnya dibuka Atau digunting Ya benangnya Maka biji-biji berikutnya akan jatuh dengan cepat Mengikutinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.